Oke guys match point buat fanatik Onyx ya guys ya satu langkah lagi memastikan ke grand final dan memastikan juga lolos ke MSC Riyadh ya guys ya apakah EVOS bisa menjegalnya dan membuat Onyx kita memainkan ke game yang keempat langsung aja kita tonton guys let's go! di semakai triggernya lagi dan navelnya langsung di second picknya kelingi sih begitu berani sih sebenernya ya dan Julian keluar lagi kalau kalah juga sih berarti semua strategi EVOS bukan strateginya mungkin playernya memang masih jadi dibawah Onyx harusnya bisa tadi Alpha game pertama kalah juga pakai Akai hyperkaw juga untuk EVOS Glory karena fanatik Onyx welcome to match Oyn satu kesempatan terakhir untuk EVOS Glory tapi ini juga satu langkah terakhir menuju MSC pilihan ini sih ya satu poin yang dibutuhkan hanya satu poin dari EVOS Glory untuk pertahan setidaknya dan memperpanjang nafas mereka di upper bracket oh tapi membawakan cistrat dua kali di hadapan dari EVOS Glory fanatik Onyx memiliki kenyamanan Duhh wuhh 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 Waduh, itu gak tahu nafas apa yang akan didapatkan oleh EVOS Glory Karena sudah dipastikan penatib gak bakal ngelepasin dari parto-parto Masalah utamanya juga kan, Anavel belum selesai atau belum ready dengan adanya Tuff Woods Jadi dia akan sangat mudah untuk bisa di knock up oleh Idit Lockdown yang diberikan dari onward di Keyboy cukup mengancam Momocan Dan arti game harusnya akan coba untuk dijalankan kembali, reset ulang Karena EVOS Glory harusnya siap dengan set up turtle yang pertama Apalagi itu udah ngeliat ya game kedua yang dimana Dream sempat ditahan juga Dan bahkan menjadi first lap di game kedua tadi So, harusnya kesalahan tidak akan diulang Oke, tidak akan diulang, tapi Fluffy di sini tidak memiliki Imo Mended Kondisinya selalu menghindari Molina Ketika Imo Mended yang tidak kena kondisi saat turtle sedang berjalan Ini gak baik untuk mereka Terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan Imo Mended Membuat Fluffy kali ini tidak terlalu berjaya Dan akan lebih Aku coba melakukan tahun ini Aduh, Keyboy Mati Keyboy Wih, mantep wih Wuh, selamat Wih Gila, Keyboy selamat guys Wow, udah pake Retri No purple guys Wow Wow Dominan lagi guys Jangan lupa No purple guys Makasih Louisiana Sina Mhait Nanti Ch 지금 Which کif Wuhh Dapet posenya Wow Wah kayaknya dapet Anavel gak mati to kill Assist Terus Terus Wuhh 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 Wuh Wuhh Wuh 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 Hai mungkin hanya yang bisa dipegang oleh pemain menerima karena kontes lo tiga akan bisa dilakukan kairi dapatkan Lord dengan gratis dengan skin dari Julian yang begitu memukau sekarang tim bisa loh BMS kalah Hai bisa tidak bisa sekali pun saat juga pun di banyak masih ada dan bahkan CW masih free dan membuktikan kalau dia tidak tersengkol sama sekali depan sana kalau saya tanya ini lihat Hai sudah mulai bergerak maju pemain-pemain dari Fnatic Onyx dan teriakan tiga kosong sedikit lebih biasa udah nggak ada Nc guys ini nice try nice try usaha kit speechless guys ngerti guys langsung n 10 menit loh 10 menit bisa mengomong kata-kata apa-apa hilang di banget mainnya Onyx kita terkalahkan di upper bracket slowless dengan skor 3-0 terlalu kuat Raja Langit yang tidak ingin diturunkan ke lower bracket mereka tidak hanya menolak lower bracket tapi mereka welcome untuk Oke lagi selamat untuk fanatik Onyxnya di game ketiga menang bener-bener menggila membantai apa ya kata-kata deh eh lagi-lagi Julian akhirnya juga snowball di early dan linknya Anavel tidak bisa membuat apa-apa apalagi sudah keambil buffnya mudah lagi tinggal tunggu apa aja tapi untuk besok pun jadi ragu guys ngeliatnya nih kalau one gig fame bisa-bisa kalah besok evos long gig fame karena di kemarin itu gig fame bisa menang mendapatkan dua poin dua game terhadap Onyx guys jadi evos harus berhati-hati sih besok kalau nggak bisa kalah tuh nanti besok oke guys jangan lupa biasa bantu like comment share dan subscribe guys ya sampai jumpa dadah